Ayo kita cari dukun itu Utang pati ya, harus diwekir pati Sabar, sabar para sederet Percuma kita membalas dendam pada Nini Ijem Tapi Pak Lurah Kita semua tahu Kalau Nini Ijem Sudah puluhan tahun menjadi dukun beranak di desa kita Rasanya tidak mungkin Dia yang melakukan perbuatan kejam ini Jadi Kita tidak boleh sembarangan menuduh Kalau bukan perbuatan dukun itu Lalu perbuatan siapa Pak Lurah? Iya, iya Tadi saya yang menjemputnya Dengan Wakili Di rumahnya? Bukan Tadi kami bertemu di jalan Di jalan? Kenapa bertemu di jalan? Dia bilang Dia bilang habis Menolong orang yang melahirkan di Kabupaten Seingatku Tidak ada ibu-ibu muda atau tua Yang sedang hamil besar Di Kampung Wetan Apalagi melahirkan Aku jadi curiga Jangan-jangan ada makhluk jejadian Yang menyamar menjadi Nini Ijem Kita tidak boleh Gerasa grusuh Menuduh Dan menghukum orang sembarangan Kalau kita salah menuduh Itu dosa Melihat bekas darahnya Aku yakin siluman itu belum pergi jauh Sebaiknya Sekarang kita kejar dia Iya Bayi ini akan kukorbankan Untuk menambah kesaktianku Bayi itu akan kurebut dari tangan Lebih baik Kau serahkan bayi itu kepadaku Untuk ku kembalikan pada orang tuanya Semudah itukah kau minta? Jangan paksa aku Mengambilnya dari tanganmu Jangan paksa aku Kau masih mau melawan Kalian curang Untuk menghadapi siluman seperti kau Tidak perlu aturan Tapak Adik Kau selamatkan bayinya Baik kakak Biar aku yang menghadapi siluman itu Kau selamatkan bayi itu Kau selamatkan bayi itu Kau selamatkan bayi itu Kau selamatkan sayur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, aku tahu. Tapi umur anak ini belum ada satu hari. Kalau kita salah bertindak, dia bisa celaka. Kisanak, kami mohon Kisanak berdua dapat menolong jabang bayi ini. Apapun caranya. Baiklah, Pak Lurahan. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan anak ini bisa ditolong. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah, besok pagi anak ini sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tugas kalian harus membuat kekacauan di mana-mana. Dengan begitu, perhatian orang akan tertarik pada kekacauan yang kalian buat. Sementara itu aku akan mencari akal untuk menghadapi Nyiwaring-Ireng secara halus. Grandong, kau cari Dewa Petir, Setat Utara Tiga, dan yang lainnya. Untuk menghadapi orang-orang seperti Pengemis Tangan Seribu, Siraditya, dan yang lainnya. Kau mengerti maksudku? mengerti maksudku. Bagus. Bagus. Sekarang pergilah kalian. Buru menyuruh memeriksa sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa. Ayo tunggu! Siapa kalian? Galak sekali kau anak manis. Aku Dewi Sukesi. Aku Lawo Ijo. Dan dia walet hitam dari Goa Karangbolong. Poh, apa kalian menghadangku? Kami sedang mencari Nyiwaring-Ireng gurumu. Untuk apa kalian mencari guruku? Kami akan meminta tombak pusaka Kiai Kurani, yang dicuri gurumu, dari Istana Mataram. Karena itu kami akan menangkapmu untuk dijadikan Sandra. Agar gurumu mau menyerahkan tombak pusaka itu pada kami. Kalian mau menangkapku? Rasakan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Ya. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Aku mau menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama apa? Aku tahu. Kau mengincar tempat yang diduduki Truno Joyo sebagai pemimpin laskar pemberontak. Kalau ya, kau mau apa? Kita tundukkan Truno Joyo dengan ibu kita. Kita jadikan Truno Joyo sebagai boneka kita. Dia yang di depan, kita yang mengendalikan dia dari jauh dengan ajian wisik sakti halimunan. Aku tahu ajian itu dan menguasainya. Kalau benar, kau...